Sintayong membalas Thomas Doll, Liga 1 levelnya tak bagus. TC Timnas U20 Indonesia didukung presiden. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong memberikan balasan kepada pernyataan Thomas Doll yang enggan menghidemkan pemain ke TC Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, Thomas Doll belak-belakan mengkritik pedas kebijakan Sintayong melakukan TC Timnas U20 Indonesia jangka panjang. Akibat hal ini, Thomas Doll masih menahan lima dari sembilan pemainnya ke TC Timnas U20 Indonesia. Thomas Doll berpendapat TC kurang penting karena para pemain terasa dan berkembang di kompetisi seperti Liga. Ia juga mengkritik tidak adanya komunikasi antara Sintayong kepada dirinya. Saya bicara sebagai pelatih karena pemain U20 harusnya tampil di Liga 1. Bahkan mereka berlatih bersama Hano, Kudela, Michael, Kemkek. Saat bermain mereka melawan Illyaz Pasuncevic, Gero, jadi ada kompetisi. Itu adalah level yang sangat bagus karena neraka akan tampil di hadapan 40 ribu penonton. Ucap Thomas Doll. Ini penting kompetisi karena TC itu kan cuma latihan-latian, tapi tak ada kompetisinya. Nanti mereka harus pulang balik, tapi mereka tak merasakan sama sekali kompetisi. Belakangan kalau U20, kalau di Eropa pasti pelatihnya izin kalau misalnya ada turnamen. Bisa nggak dikasih waktu main di tim utamanya? Saya merasa ini sangat berbeda dengan latihan. Tanda perkembangan, tanda rasa kompetisi dan bagaimana mau main di Piala Dunia U20, tambah nggak? Sintayong membalas pernyataan Thomas Doll mengenai hal ini. Ditemui awak media termasuk balas pada kemusi latihan hari ketiga pada Jumat 3 Februari 2023, Sintayong setuju bila pemain terasa lewat Liga, namun Liga Indonesia saat ini berada level yang tidak bagus. Lagipula menurutnya, TC Timnas U20 Indonesia mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Menpora Zainuddin Amali. Memang benar, kata pelatih Persija, kalau tingkat atau level Liga sangat tinggi. Tetapi ya tidak seperti itu saat ini karena ada kekurangan juga, dan juga ini permintaan dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Menpora Zainuddin Amali, kata Sintayong. Dan masyarakat Indonesia pun memberi dukungan penuh, apalagi di bulan bayi ada Piala Dunia U20. Tambahnya, Ketua UMPSSI Muhammad Iryawan tampak pasang badan melakukan pemilaan kepada Sintayong. Melalui laman Instagram pribadinya at Muhammad Iryawan84, yang menjelaskan jika TC panjang masih relevan. Bahkan program ini masih digunakan di sepak bola Asia, contohnya Jepang. Pola pengusetan liatin jauh kepanjang tidak hanya diterapkan oleh PSSI saja. Federasi sepak bola di Asia lainnya juga melakukannya. Timnas Jepang misalnya, mereka juga melakukan persiapan latihan di Spanyol. Waktu itu, kita nyaris uji coba, namun batal karena saat itu skuad Garuda Nusantara masih latihan di Turki. Tambahnya. Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quate absen di TC Timnas Indonesia U20. Sintayong ngamuk. Pelatih Sintayong merasa tersinggung dengan absennya Ronaldo Quate dan Marcelino Ferdinand di pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ia cukup kecewa dengan kedua pemain tersebut karena tidak melapor ke dirinya jika keduanya tengah mengurus kepindahan ke klub Eropa. Untuk diketahui, sejauh ini Ronaldo Quate dan Marcelino Ferdinand memang tak hadir di TC Timnas Indonesia U20 yang sudah mulai sejak 1 Februari 2023. Penyebabnya, kedua tim itu sedang mengurus keperluan untuk bermain di luar negeri. Khusus untuk Marcelino Ferdinand, ia memang sedang berada di Belgia usai menandatangan di kontrak dengan klub Belgia KMS Kadensi. Sementara itu, Ronaldo Quate absen karena dikabarkan segera bertolak ke Turki untuk bergabungan Burnsport. Melihat hal tersebut, Sintayong pun kecewa karena tidak ada laporan langsung kepadanya dari dua pemain itu. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan absennya dua pemain itu cukup mengacaukan skema yang sudah ia siapkan. Jujur, tidak bisa diberikan jawaban pasti. Belum pernah dapat detail laporan seperti apa dari mereka. Kata Sintayong kepada awak media termasuk MSC Portal Indonesia di Jakarta 3 Februari 2023. Saya sedikit kesinggung juga karena dua pemain ke luar negeri itu tanpa ada laporan. Lanjutnya, apalagi kami sedang mempersiapkan piala dunia dan piala Asia. Jadi lumayan kacau juga rencari yang sudah saya siapkan. Papar Sintayong Sebagai informasi, saat ini timnas Indonesia 20 memang tengah menggelar TC selama satu bulan penuh. TC itu bertujuan untuk persiapan timnas Indonesia 20 mentas di piala Asia 20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan mulai 1 Maret 2023 mendatang. Lebih jauh, timnas Indonesia 20 juga akan bersiap berlaga di piala dunia 20 2023. Kompetisi bergensi berlangsung di Indonesia itu rencananya bergulir pada 20 Mai hingga 11 Juni 2023. Terima kasih sudah menonton!